Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Intinya cuma satu, dari lubang yang ini nanti kita gedein lagi lubangnya disesuaikan dengan baut rodanya Oke, sekarang gue akan bahas apa fungsi dari si spacer ini Oke, yang pertama, teman-teman bisa lihat di belakang gue ini udah ada obri Nah, perhatiin Velgnya, rodanya dia ke bodinya itu tuh kayak hampir rata Nah, sebenarnya Velg ini offsetnya tidak selebar ini Tidak sekecil ini, gitu loh Offsetnya dia kan kalau nggak salah 42 aslinya Nah, berhubung gue pengen menyesuaikan dengan damper Dengan fender, dengan damper Udah gitu kan gue juga udah pake big bracket dari HSR Wheel Jadi, offsetnya tuh harus kita kecilin lagi Supaya tampilannya lebih keren Nah, jadi gunanya si spacer ini Yang tadinya ban yang masuk ke dalam Kebayang ya, rodanya ada di dalam fender Ini fender, ini rodanya di dalam Di sini Ya, anggap lah di sini Supaya biar dia rata Kita pakein spacer di dalamnya Kita pakein spacer Jadi velgnya akan keluar Nah, makanya Tadi ada ukuran 5 mili Ada ukuran 8 mili Tergantung kalian butuhnya berapa Misalnya kayak, mau keluar dikit aja bang Yaudah pakein yang 5 mili Ya, udah cukup Tapi ternyata, wah bang 5 mili kurang Pake yang 8 mili Oke, ini bisa kalian dapetin di seluruh official store HSR Wheel Jadi, fungsi dari spacer ini adalah untuk mendorong Ya, mendorong velg keluar dari Dalam fender, dalam roda ini lah Ya kan, itu yang pertama Atau yang kedua Ngecilin offset velg Nah, ya kan Itu juga penting Apalagi kayak gue nih Gue pake BBK harus ngecilin offsetnya Makanya gue butuh Spacer Nah, kebetulan Spacer itu Ada lagi jenisnya Jadi, bukan hanya satu Ini kan yang spacer universal Sekarang gue akan bahas poin yang ketiga Yaitu adalah Yes, ini Ini adalah spacer knob Oke, teman-teman bisa lihat Wih, bang kok agak jendol gitu ya Oke, jadi gue kasih tau singkapnya adalah Jadi, yang seatablenya ini Ini adalah spacernya Oke Sedangkan, yang lingkaran di dalam ini Ini adalah untuk Sebagai pengganti centering Anggep Ya, jadi kalau misalnya udah pake spacer Tetep harus pake centering Cuma kan kalau misalnya pake universal Tiba lagi centering Susah kan Nah, kalau gue Apalagi gue kebetulan Wih, apaan tuh Apalagi kebetulan Si OBRI ini butuhnya Lebih dari 8mm Kebetulan ini adalah Center knob Ya kan Yang udah Eh, spacer knob Yang kurang lebih Ini adalah 15mm Atau 1,5cm Kebayang kan Kalau misalnya pake yang 8mm Berarti gue harus pake 2 biji Ya kan Jadi jelek tampilannya Kurang nyahut Kurang enak dipake Lebih enak pake spacer knob Nah, ini kebetulan Udah dipake di bagian depan Pake spacer knob Ya Jadi selain ngebawa Offset Velaknya jadi kecil Velaknya jadi sesuai rata bodi Sama mobil Bagian Center ringnya Juga sudah terpenuhi Dari si knobnya ini Paham? Nah, udah gitu ya Yang kedua selain itu Adalah perbedaannya Dari bahan Kalau ini bisa dibilang Bahannya apa? Aluminium ya Ini aluminium Sedangkan kalau ini tuh Ini apa? Kenapa ya? Besi Ya kan Ini besi Tes Satu, dua, tiga Ya kan Bandingin sama ini bunyinya Tuh ya Padet banget Nah Ada yang tanya sama gue Bang Pake spacer knob Atau pake centering itu Aman gak sih? Nah Ini fakta yang sudah gue Alami selama ini Obri ini kita bangun 2020 Sampai sekarang 2022 Udah mau 2023 Mungkin video ini Tanya di 2023 Jadi sudah hampir Dua tahun lebih Kita pake Alhamdulillah Gak pernah ada masalah 80 ribu kilometer Sudah jalan Sampai Jakarta Aceh Jakarta Bali Berapa kali Jakarta Pekan baru Alhamdulillah Aman-aman aja Ya Jadi ini bisa juga Menjadi opsi Kalau misalnya kalian Mengingin memperganteng Mobil kalian Contoh Wah gue udah suka banget Ini mau velgnya nih Tapi Fitmentnya kurang oke Masih masuk Rodanya ke dalam fender Gak keren Pakein spacer Mau lebih aman lagi Pakein spacer knob Kalau spacer knob Kalian juga bisa pesen kok Di seluruh official store HSRWL Nah yang terakhir Kebetulan barangnya Gue juga gak ada nih Itu adalah namanya Adaptor Nah adaptor ini Dia itu fungsinya adalah Untuk merubah PCD Mobil Contoh Ada kok beberapa Yang pake Brio Misalnya Brio ini kan PCD nya Bawaan standarnya itu Dia di 4x100 Ya kan Terus lu lagi jalan-jalan nih Ke gerainya HSRWL Gitu kan Contohnya kayak gini Lagi di metro Lihat velg keren Ring 15 Wow modelnya keren Cakep nih Bang gue mau pake ini Wah gak bisa bro Soalnya PCD nya 5x100 Beda Yang tadinya lubangnya 4 Sekarang jadi 5 Gimana tuh Nah adaptor itulah menjadi Salah satu jawabannya Jadi adaptor itu Lubang baut lu nih Yang di mobil nih Yang 4 Akan ada seperti ini Dia kurang lebih Kayak gini juga Adaptor itu kayak gini Besi kayak gini Ditempelin ke mobil Oke Ini udah dibaut nih Dikencengin Yang nempel ke mobil Abis itu disini nanti Bakal ada baut lagi Mau bikin berapa 5 Misalnya 5x100 Yaudah Nanti akan ada keluar 5 baut Jadi yang tadinya Lu cuma bisa pake velg 4x100 Kalau lu udah pake an adaptor Bisa pake 5x100 Biasanya adaptor ini Tebel Bisa sampe 3 cm 3 cm tuh kurang lebih 2 kali ini 3 cm 4 cm 5 cm Ya Selain untuk Ngebuang velgnya Biar keluar Itu juga supaya Lebih aman Lebih safe tentunya Biasanya Dipake tuh Untuk mobil-mobil Eropa Eropa kan agak-agak susah nih PCD-PCD nya nih Biasanya 5x112 Gitu kan agak-agak susah 5x120 Agak-agak susah Nah mereka pake adaptor Dirubah ke PCD Jepang Yaitu 5x114 Untuk keamanannya gimana bang? Sama Kalau kalian bikinnya Dengan bahan yang bagus Yang memang yang Kuat Seperti ini Kayak yang gue pegang ini Yaudah Insya Allah aman Mau dipake gimana Insya Allah aman Oke Sekarang tinggal Pilihan kalian Ini ada beberapa opsi Untuk memperganteng mobil kalian Fitment nya tentunya ya Tapi yang pasti Kalau untuk centering Itu bukan pilihan Itu harus dipake Jadi kalau kalian udah ganti velg Belom pake centering Pake sekarang Supaya lebih aman Supaya gak kendor nih Antara si velg Dengan si mobilnya Mobilnya Oke Kalau ada pertanyaan Isi di kolom komentar Nanti gue jawab Gue diresel diri Jangan lupa Ingat velg ingat HSR Selamat sore Sampai jumpa 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 Sampai jumpa